Sampai jumpa di video selanjutnya di mana sudah full modifikasi dan ini temanya adalah modifikasi minggu ini, Nefi. Oke. Jadi ini mobil-mobil yang sudah dimodifikasi dalam minggu ini, Senin sampai dengan Sabtu sekarang. Jadi ini rangkumannya? Yes, kita rangkumannya. Kira-kira ada apa aja nih? Gitu. Cuma ada perasaan, Gat? Sedikit inilah ya, battle-battle gitu ya. Konsep-konsep modifikasi antara 3 tim marketing kita. Nah, di belakang review sudah ada 3 mobil yang mau direview langsung sama 3 tim marketing kita. Nah, kalau gitu langsung aja kita panggilin 3 tim marketing kita. Ada siapa aja? Wah, seru-seru ya. Di sebelah kanan kita ada siapa? Vincent. Halo, Kak Vincent. Di teman kita ada siapa? Hendry. Halo, Pak Hendry. Dan di sebelah kiri ada? Dengan Jo. Halo, Kak Jo. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas ya nanti untuk eksterior, kaki-kaki dan juga interiornya. Nah, enaknya dari mana nih, Vin? Untuk pemilihan review yang pertama. Gamerin dulu ya. Gamerin dulu ya. Pastinya bisa dari kanan. Biar impas nih ceritanya. Yuk, coba gambreng aja semuanya. Coba dari tengah dong. Ayo gambreng aja, dik. Ayo gambreng aja, dik. Ayo siapa? Ayo siapa? Halo, Kak Hendry. Halo. Akhirnya sekarang kita mau di review dari eksteriornya dulu. Lanjut ke kaki-kaki baru ke interior. Oke. Gimana nih buat mobil Jeep JK Hitam ini? Ya, pasti bempernya ini sudah dapat diganti ya. Ya. Masih pada tahu semua lah kan. Kalau bemper aslinya kan masih plastik. Ya. Ini pakai bempernya anniversary. Anniversary ya. Ya, udah tambahin juga Winz 95 CTI yang Sling. Oh. Ini yang apa? Yang Sling. Yang Sling. Mobilnya udah siap banget lah buat off-road juga udah siap nih. Udah siap ya. Untuk lampu-lampunya nih. Ini ini udah diganti apa belum? Udah. Lampunya udah pakai LED projector dari JWS speaker. Oh ini. Udah LED semua. Udah LED semua ya sahabat pionir. Ini juga LED LED. Yang begini masih standar bawaan dari bempernya. Oh ininya? Ya. Oh. Boklennya masih bawaan standar. Tuh. Nah ini apa nih? Nah itu ngomongnya itu apa ya bahasanya? Apa tuh biasanya Kojo? Sirene bisa lah ya. Sirene bisa ngomongnya ya. Ya masih sirene tuh. Oh sirene. Itu gede-gede gitu tuh. Itu buat nembak burung. Eh ini bempernya asli gak nih? Baru mesir burung. Ini bempernya asli. Ini bempernya asli. Ini original. Asli USA. Asli USA. Ya jadi kita bisa lihat perbedaan dari bempernya itu. Kalau yang originalnya itu bawaannya itu berkunci L bintang. Oh gitu. Dan dia tuh gepeng. Gepeng. Ya. Kalau yang gak aslinya itu bawaannya kunci L dan dia agak tinggi. Oh. Jadi dari bautnya aja bisa ketahuan yang asli atau palsunya ya? Betul. Pasti. Oke. Oke lanjut-lanjut ke mana lagi nih? Untuk tampilan atasnya nih. Ini lampu-lampunya semua pake industri. Yaitu yang tipenya Radiance. Oh. Jadi yang 50 inch nya sama yang portnya juga. Yang gudah juga. Yang Radiance tuh maksudnya yang gimana tuh? Yang ada backlightnya belakangnya. Oke. Ini asli ini. Ini original semua. Ini original semua udah. Original USA semua ya. Betul. Gila keren banget keren banget. Ini ngeblanknya. Ini belum dipoles. Oh. Kalau ini kan besi. Beda sebahancet. Beda sebahancet. Beda sebahancet. Oh ini. Ini pendernya juga udah ganti ya. Ya. Pendernya. Nah. Terus juga ini kap mesinnya pake kap mesin. Apa ini? Ini pake kap mesin dari AEV. Oh ini AEV konsepnya. Setengahnya konsep mobil ini. Sudah pake AEV. Sudah pake AEV. Setengah konsepnya. Setengah konsepnya. Setengah konsepnya. Setengah konsepnya. Terus ini udah pake snorkel juga. Setengah konsep AEV. Setengah konsepnya AEV. Snorkelnya pake AEV. Kap mesin AEV. Lift kitnya AEV. Ban AEV. Ban AEV. Veloknya? Veloknya AEV. Aya. Lupa deh itu. Lupa aja nih. Terus fokus ya. Yaudah langsung lanjut aja ke kaki-kaki berarti. Kalau udah. Ke kaki-kaki nih. Apa yang mau ditanya. Apa yang mau ditanya. Lift kitnya tadi AEV. Betul. Shocknya udah pake shock belum ini. Oh shocknya masih standar nih kayaknya ya. Enggak. Ini shocknya juga dari AEV juga. Ini dari Bilstein mereknya. Apa? Bilstein. Bilstein. Ini lift kitnya sudah tinggi 3,5 inch. Lift kitnya sudah tinggi 3,5 inch. Lift kitnya sudah tinggi 3,5 inch. Ini pake bannya yang? 37. 37. Ya pake 37 MT dari BF Goodread. Veloknya yang 17. Veloknya yang 17. Veloknya yang 17 AEV. Pintler yang hitam. Terus juga ini udah pake. Apa ini namanya? Shock steer ya? Ini nih. Yang di tengah. Apa itu? Yang tengah itu shock steer. Shock steer kita udah ganti pake Fox. Pake Fox. Yang factory. Factory. Iya. Terus untuk long tire rodnya juga udah kita ganti juga. Oh itu yang bisa di style ya? Bisa di style. Yang pakai Teraflake juga. Yang udah heavy duty. Yang udah adjustable juga. Jadi untuk paketnya itu long tire rod sama drag link itu jadi satu. Long tire rod sama drag link itu jadi satu? Iya. Itu untuk lift kit 0 sampai 6 inch. Itu bisa kita pake tanpa kita harus ganti lagi long tire rod sama drag linknya. Oh. Jadi sekarang misalnya pake tiga setengah. Iya. Mau turunin lagi dua setengah tetap bisa dipake. Mau naikin lagi jadi 6 inch masih bisa dipake tanpa harus ganti fair part long tire rod sama drag linknya. Jadi emang udah efisien lah ya pokoknya. Betul. Aspek ini remnya sudah diganti. Oh iya. Ini. Ini sudah pake rem big bracket traffic delta. Oh pindahnya apa? Yang terbaru. Oh yang terbaru. Yang sudah depan belakang. Sudah depan belakang. Jadi itu fungsi kelebihannya dari yang lain? Iya lebih pakem daripada yang lain. Pistonnya juga lebih banyak kan pastinya. Karena dia empat piston yang lamanya kan cuma dua. Oh gitu. Mungkin bisa dilihat kayak gitu. Yang ini lagi yang lebih baik. Bersama rotornya lebih besar. Iya pak. Diameter rotornya itu lebih besar. Oh ini yang merah-merah. Iya. Rotornya ini diameternya 14 inch. Rotornya 14 inch? Ini yang kan 17 nih. Ini yang 17. Maksudnya diameter rotornya. Piringan remnya. Oh piringan remnya. Oh. Tapi ini di depan doang? Depan belakang. Oh depan belakang. Semua. Jadi empat ya? Empat ya. Jadi rem delta traffic ini udah nge-set semua. Wow. Keren banget ya. Jadi sudah satu paket. Kalau beli big bracket dari traffic delta. Sudah dapet kaliper. Kaliper. Kampas rem. Terus sama booster rem. Booster remnya pake apa? Kita pake dari Mopar. Yaitu yang khusus J8. Oh. Berarti masuk silindernya juga udah ganti ya? Ganti semua. Jadi silinder sama boosternya kita jadi satu paket semuanya. Dari Mopar. Oke. Terus. Udah kali ya? Apa lagi nih? Kayaknya udah sampe mobil saya deh. Kayaknya udah padut banget deh. Kalau bagian samping itu mobil sudah tinggi. Ini kita pake AMP. Jangan dihirau kan? Jangan dihirau kan? Jangan dihirau kan? Betul. Kalau misalnya udah tinggi jadi gampang banget naik ya. Tuh. Tuh. Udah kemis Indonesia. Nah. Udah. Tuh. Kita akan naik sendiri. Dan ini gak cuma untuk pintu depan aja. Pintu belakang juga bisa ngikut. Ini masih dikunci. Kita buka dulu. Oke. Tuh. Nah. Gila keren banget ya. Ini ada berapa motornya? Ini pake dua motor. Ini pake yang dua motor. Jadi kiri-kiri satu-satu. Oke deh. Wah. Udah padat banget ya. Ini berarti kurang lebih udah hampir full modif ya. Betul. Bisa dibilang ya. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut aja yuk. Ke sebelah. Mana nih enaknya? Yang mana nih? Kayaknya yang ini dulu. Oh. Yang ini dulu kali ya. Kayaknya lebih agak simpel kayaknya ya. Biar ada perbandingan secara signifikan gitu. Oh gitu. Oke. Gimana nih kok? Untuk mobil Jeep JKN hijau ini. Jadi untuk yang mobil hijau ini. Dia konsepnya sedikit bertolak belakang sama yang tadi Henry punya ya. Kalau Henry punya kan buat tempur ya. Kalau ini buat harian dalam kota. Buat enjoy gitu. Enggak. Kata orangnya buat pake harian juga. Oh itu katanya harian juga. Gak buat tempur. Oh iya. Tapi kayaknya seperti mobil tempur ya. Jadi bisa semuanya dia. Bisa semua kok ini. Flexible ya. Baik aja ke yang hijau ini. Tolong. Nah yang ini dia hanya memfokuskan ke penampiran. Penampiran? Jadi penampirannya. Makanya dia mau bikin tampirannya 3H. Lebih agak. Dengan lampu-lapu yang kurang bisa mas dengan sebumnya Radial Spot ya. Ya udah. Nah tapi bedanya. Untuk 3 in ya. Dia menggunakan 2D2. Yang 6 titik. Oh ini yang 6 titik. Oh tadi cuma 1 titik. Ini tentu saja. Oh ini kayaknya ini. Karena 6 titik. Tapi warnanya putih. Warnanya putih. Spot tembak. Spot tembak. Lalu untuk bumpernya sendiri. Ini asli bumper JL Amerika. Ini bumper JL? Bisa dibake di JK? Bisa. Yang bener loh. Asli ini JL. Bisa dia kesini kok. Dari mana tuh? Ini semua ini asli nih. Bukan pabrik punya. Weldingnya. Welding? Welding tuh apa? Ya buat yang. Lasannya. Ini masih asli dari Amerika punya. Oh yang pasti bikin asli nih. Nah terus ada logo nya. Ada yang belum nya. Ini asli banget ya. Dan ini aslinya buat JL ya. Ini buat JL. Tapi bisa dipasang di JK. Nah ini semua bumper kayak gitu? Atau cuma? Kalau untuk bumper depan. Untuk JK, JL, dan JT itu. Untuk depan bisa dipake semua sama ya. Bisa dipake semua. Nah yang beda. Yang bedanya di belakang ya Kojo ya. Iya. Yang bedanya di belakang. Berarti yang di belakang itu gak fleksibel semua lah. Iya. Dia kan JK sendiri. JL, dan JL sendiri. Dan dia juga tidak ketinggalan. Pasang Wind Warren ya. Amerika juga. Itu tipe apa tuh? Tipe VR. Ini VR F08. Iya. Ini tipe VR F08 yang tarinya bajak. F08 berarti berapa ton ya? Dengan sekitar 3,6 ton ya. 3,6 ton ya. 8,000 ABS tiap. Ya cukup lah ya. Cukup, cukup buat karyanya. Cuma belum plasma nih. Harusnya punya plasma. Harusnya punya plasma. Harusnya punya plasma. Tapi bapak punya juga asli ya. Sama gitu. Iya. Itu sama. Lalu untuk fender. Vendernya? Dia menggunakan fender Poison Spider. Poison Spider. Ini Poison Spider. Iya. Untuk menggunakan fender Poison Spider. Tujuannya kenapa pake fender yang tinggi begini biar menampilkan kegaharan dari ban Maxisnya. Ban Maxis tuh? Ban. Ban Maxis. Oh, ban nya. Berarti Maxis empty sih. Ya, tipe empty ya. Iya, ini buat dipake harian tapi nanti pakenya. Karena buat tampilan gak harian. Oh, tampilannya. Tapi tetap enak dipakenya. Ya buat dia sih nyaman ya. Ini Maxis yang terbaru ya. Ya modelnya. Ya, ini Maxis yang paling terbaru. Oke. lalu untuk lift kit nya sendiri, dia pake lift kit teraflake 2.5 inch oh ini baru 2.5 inch juga iya 2.5 inch teraflake dengan short single forks oh ini pake short single forks 2.5 inch dan band nya ini yang 33 ya betul, tapi ring nya 20 ring nya 20 supaya keliatan gahar lagi lagi penampilan maunya yang gahar gitu fender nya poison dengan inner fender poison oh pake inner fender nya juga ya terus dia udah pake shockster belum tuh jadi dia sudah berencana ke pendapatan shockster memang tapi belum terpasang oh belum, jadi masih wacana ini mobil yang ini masih dalam progres pembangunan masih ongoing jadi memang si bapak ini masih ada pendapatan-pendapatan yang seperti kapus ini mungkin berubah juga mesinnya mesin yang standar ini ya betul banget lalu untuk side step kita juga sudah menggunakan side step elektrik ya selesai elektrik juga walaupun dia cuma di lift kit 2.5 tapi tetep tetep pakai buat tampilan coba kita buka ini dari apa nih e-board ini ya merek e-board e-board t-max oh ini motornya ada berapa nih yang ini motornya 4 ya oh ini 4 motor jadi secara responsif juga bagus lebih bagus ya kalau misal 4 motor tuh ya pada yang dulu oke deh kalau gitu udah kayaknya ya semuanya udah kita bahas sebenarnya ada satu lagi yang autentik dengan Amerika kita ya apa tuh? dia pasang high lift jack america high lift jack america ada di belakang ada di belakang yuk coba kita lihat aja yuk yuk kita lihat ini ini ya? dongkrak? yes dongkrak high lift jack america asli america dengan dia punya breakage sendiri dari america nih oh ini breakage sendiri oh ini breakage sendiri oh ini pakai ragage rich yes ini tenir carry nya tapi masih standar ya masih yang biasa betul jadi memang masih masih on progress on progress cuman ini udah pakai ragage ring tengangan ya sama hal lift jacknya keren banget jadi belakangnya sendiri poison ya poison juga nih belakangnya jadi di belakang tuh walaupun masih pada standar cuma udah ada ini kelihatan gaharnya iya tutup galak bang dari belakang kelihatan galak kan iya ok deh kalau gitu ya kita lanjut b decisin aku nggak sabar nih dia lagi nikir dia lagi nikir dia lagi nikir udah harus udah jadi dong harusnya pemikirannya udah bang terakhir kalo ini konsepnya lebih rapi Semuanya pake Provider Avenger lebih raffi Pempernya Avenger nih Terkonsep ya Terkonsep dia ya Nah, karmes ini dari Avenger juga Semuanya Avenger Avenger nya juga Avenger semua Konsepnya raffi Konsepnya memang konsep Avenger? Ya, cuma tetep lampinya dari GIF Oh, punya dari GIF Ada Radies, dan ada Rigid Port, Fitnet Series 3 inch Oh, yang ini 4 titik? 4 titik 4 titik Ini warnanya tapi putih semua ya? Beda-beda Tapi ini beda sendiri nih Kenapa tuh? Ini beda nih Oh, Model JL kan? Pas itu belum ya? Belum Kita belum pake begini Ini udah pake Model JL Model JL Wow, terus-terus apa lagi nih? Untuk raki-rakinya nih? Nah, kita juga ada plasma Eh, yang belum plasma yang mana tadi? Oh, itu belum plasma Apa sih pakenya? CDI Oh, ini pake Sion Ini Zion Yang plasma Yang plasma Zion itu di warnanya tipe medium lah Tipe medium Medium Udah kalo yang VR? VR Buat entry, masih oke lah Cuman kalo yang Zion berarti di atas? Iya Terus kalo untuk kaki-kakinya nih? Kaki-kaki, lift kit, dua setengah Kaki dua setengah Kaki dua setengah Pake teraflake Teraflake juga postinya? Iya, long tire road, drag clean Dia pake synergy Dia udah heavy duty dan adjustable juga Jadi seperti teraflake Shocknya pake force Fox yang double? Iya, reservoir Adjustable Jadi bisa kita atur keras empuknya Untuk di aspal atau lagi off road Bisa Oke, bisa diatur lain Iya Tapi ini dikonsepin untuk off road atau nggak sih sebenernya? Dari owner-nya? Awal Owner-nya hobi off road Cuman tetap ini sih kalau untuk C masih penggunaan di jalan kaya Oh gitu Karena kenapa? Kayaknya ini udah siap deh, ini kan udah pake empty Yang pertama kan dari harga mobilnya kan masih lumayan Om Jok Om Jok, hobi kita Yes Giar pun tampilannya beda ya Tapi kita ada yang sama Apa tuh? Kita sama-sama pake kamera 360 Oh iya Ganti unitnya Oh iya 360 Oh sekian cctv tadi Cctv gue pasang di depan sih Oh iya Kita udah pake sama kamera 360 Oh iya Wah Kamera 360 yang udah dipasang di dua mobil jeep yang berbeda Oh kita bisa lihat itu orang depan kan? Oh iya Oh iya Kita bisa lihat semuanya nih Oh iya keren banget nih Oh iya keren banget nih Kalau kita kesen Iya Ya nyala kita bisa lihat tuh Wow keren banget nih sahabat di owner Emang udah canggih banget ya Iya Dan pemasangan dari kamera 360 ini udah ada di beberapa mobil Di benefit dipasangnya nih Kita jujur untuk eh Cut unit sama kamera ini baru Baru Jadi udah mungkin sekitar 5-6 lagi udah Udah Wow keren banget Dan ini berarti termasuk yang langka atau enggak nih sebenernya? Enggak sih Enggak ya Dan udah banyak yang pasang juga sebenernya di Indonesia Udah banyak juga banyak yang pasang Jadi kan standar jajibnya sudah LCD Cuma kan masih jadul ya Betul Kalau ini kan udah ganti udah bisa Android Auto, Apple Auto Iya bisa nonton Youtube Bisa nonton Youtube Bisa nonton Youtube streaming Oh disini Iya bisa langsung ngepil 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 Ini juga elektrik Iya tuh Elektrik Yang berapa motor kali ini? 4 motor juga Khojo yang ini apa ya? Khojo keren banget nih Mobil yang saya sama Henry gak ada ini Oh iya Ini jadi handle insert Handle insert Jadi aslinya banyak alat sih Cuma ini udah di repaint Oh ini di repaint Iya Terus ini ada pake atlas juga Atlas Atlas Oh yang buat naik ke atas itu Iya atlas untuk pedal Jadi bisa untuk naik Bisa untuk buka botol Hahaha Botol apa tuh Hahaha Oke deh kalo gitu Ini kita mau liat gak yang Kamera 360 yang Kho Hand Itu saya mau liat tuh kamera Ini gimana unitnya tuh Ini dia ya? Soalnya beda ya katanya Beda apa? Beda meternya sih beda Gak tanya Oh ada sudutnya kalo mau berpiring ya Oh akhirnya kalo mau berpiring Ketauan ketauan Meritnya berapa kalo off road Nah ini untuk Livy Antara semuanya Jadi saat off road itu sangat berguna Jadi kita tau sudut kemiringan kita berapa Jadi ada berapa terajat ya Miringnya Oh ini banyak Miningnya loh Bisa sudut terubah-ubah nih Wah kayak mainan ya Mainan Ya ampun seru banget Kayak mainan di HP Beneran ini Berasa lagi di Oh Oh my god iya Ya ampun lucu banget Wah keren banget sih Coba-coba mau kasih liat yang tadi Animasi yang di sebelah sini Ini sama sahabat-sahabat pioner Pasti belum pada liat juga nih Climb mode Sand mode Oh wow Nah ini kamera 360 nya Sama Kita ngasihin ya dia Ikutin tuh pindah Oh gitu tuh liat tuh Nih sahabat pioner liat gak? Keren banget Ini semuanya keliatan ya Betul Tapi Dan ini juga Kamera 360 ini bisa untuk Kayak Apa nih? Dia bisa kita setting untuk Ngerekam bagian depan Ngerekam bagian depan Jadi bisa di record juga Oh ini bisa di record Ntar masuknya Berarti kita bisa masukin ini ya SD card Ini udah ada internalnya Oh Itu sama? Memang gak terlalu gede Kalau gak salah ini cuma 128 ya Ada 64 ada 128 Jadi Lantunya recordnya langsung masuk ke sini Oh gitu Kalau kita gak mau pun bisa pilih Bisa kita off-in Oh gitu Jadi itu cuma pilihan aja Cuma pilihan aja Terus nanti bisa dikirim ke HP Tuh Wow Keren banget ya Ini juga bisa nonton di Youtube Juga sama semuanya ya Tapi kalau yang sebelah tadi ini Belum digital ya Belum liat Ini digital ini banyak kelebihannya Apa tuh? Kita bisa ngeliat semua Temperatur yang ada di mobil jeep ini Temperatur Ya Jadi misalnya kayak Bulan temperatur Oli temperatur Oli pressure Kita bisa liat semua Oli transmisi Panasnya berapa Semuanya bisa kita lihat Dari satu digital cluster ini Wow Jadi kalau misalnya emang udah Kurang enak Kurang bagus Kurang pas gitu Bisa langsung di servis ya Jadi bisa langsung ketahuan Ini bisa kita setting juga Untuk maintenance servisnya Oke deh kalau gitu Wah Keren banget ya sahabat pioner Yuk kita langsung aja Udah 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 semua nih gak kerasa ya Ini udah long banget juga ya Udah di review Dari mulai Kahan Kak Vincent dan juga Kak Jo Dan coba ya Kita Ini kali ya Kita nilai Apa kita Beri appreciate Atau beri penilaian kali ya Ya masing-masing coba Ya Apa bahasanya gimana ya Enaknya nih Ya kalau dari 3 mobil sih Kaya tang ya Maksudnya Konsepnya kan beda-beda Cuma kalau secara Paling komplit ya Kita ngomong ya Paling komplit modifnya Saya rasa ya mobilnya Kohen Ya tapi kan tergantung kebutuhan dari si Pemilik mobil juga Betul banget Jadi mungkin dia bangun seperti ini Kebutuhannya buat apa gitu kan Gitu Kalau misalnya Mobilnya si Vincent ini tadi Mungkin berharian aja Dia udah cukup Untuk Kojo Dibangun dengan konsep top fire Itu udah cukup Tergantung kebutuhan masing-masing Kebutuhan Jadi semua modifikasi itu Tergantung kebutuhan masing-masing Dan juga selera Selera masing-masing Masing-masing juga pastinya Jadi kalau misalkan ada orang yang gak suka Bumper kayak gini Ada orang suka gitu Pokoknya semua itu Tergantung dengan seleranya Jadi kalau misalnya dipilih Paling lengkap tuh Mobilnya Kohen Ya setuju? Paling total sih mobilnya Paling kita ngomongnya Paling total ya Terima kasih Terima kasih Tapi balik lagi sahabat pionir Kalau kita mau modifikasi Itu kita bisa Apa kita ngomongnya Kita bisa Konsultasikan dulu Konsultasikan dulu dengan kita Mau konsep Mau bikin mobil seperti Proju yang terkonsep Tuh Mau sesuai hati Mau modelnya gak hal Harian minimalis Main lampu banyak Tampilan Apapun Konsultasi saja Dan konsultasinya itu Gratis pastinya Jadi kalau misalnya kalian Mau konsultasi Bisa langsung hubungin ya Bisa langsung Bisa langsung Langsung aja hubungin di WhatsApp kita di 0822 11 101 Dan bisa pilih juga nih Mau dikonsultasikan Sama siapa aja ya Pokoknya ini free Free semua Nah Terus juga kalian juga ya Bisa Langsung aja Datang ke Ruko kita Kalau misalnya mau Langsung lihat dia Sambil nanya-nanya Kok kalau yang ini Gimana konsepnya Aku mau yang kayak gini dong Gitu kan Langsung aja Sekaligus lihat Hasilnya yang udah ada gitu ya Itu Kalian bisa datang ke Ruko Cempakamas Blokan nomor 32 Dan juga Kita udah ada Marketplace-nya nih Ada dimana aja Kak Vin? Pokoknya dia Bibi Buka Lampak Laki dan Adik Shopee Dan kita udah official store semua Oke deh kalau gitu Thank you so much for watching And I'll see you guys on the next video Bye 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 bye